Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali sahabat berazam Pemilihan Presiden tahun 2024 Telah selesai menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi Dan kemudian ditetapkannya Prabowo Subianto Bersama Gibran Raka Buming Raka Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prode 2024-2029 Dinamika Pilpres menjadi catatan sejarah bagi kita Dan sekarang saya bersama kawan-kawan Diberazam akan kembali berkiprah Dalam berita-berita yang teraktual Di Provinsi Riau Berazam adalah salah satu online Yang tayang di Kota Pekanbaru Berdiri sejak tahun 2017 Merupakan Keberlanjutan dari tabloid berita azam Yang selama 20 tahun Eksis dalam berita-berita politik di tanah air Saat ini kami akan menginformasikan Tentang perkembangan terkini Politik di pemilihan kepala daerah Kebupaten dan kota Dalam Wilayah Provinsi Riau Kalau Anda pergi ke Pekanbaru Maka Saat ini Sudah ramai Bermunculan Tokoh-tokoh politik Tokoh-tokoh masyarakat Yang Mensosialisasikan diri Untuk Menjadi bakal calon gubernur Provinsi Riau Bakal calon gubernur Belum ada beliho yang saya tengok Bakal calon wakil gubernur itu belum ada Kami memang mencatat beberapa Nama yang sekarang sangat populer Di tengah masyarakat Bahkan di antara nama-nama itu Sudah Mengambil formulir Sekaligus Mendaftarkan diri menjadi Bakal calon gubernur PDIP yang sudah membuka Pendaftaran bakal calon Diperkirakan Akan Menseleksi atau menyaring 5-6 Figur Yang sekarang sudah Mengambil formulir Bahkan ada yang sudah Mengantarkan formulir itu Di antara tokoh-tokoh yang sekarang sudah Mengambil formulir Dan Ada yang sudah mengembalikan Dan akan mengembalikan Antara lain Mantan Gubernur Riau Edi Natar Nastion Ada juga Haji Muhammad Haris Mantan Bupati Dua periode Kabupaten Pelawan Sekaligus mantan ketua DPRD di Kabupaten Pelawan Haris ini termasuk Dedengkot lah Di Partai Golkar Yang namanya Di Provinsi Riau Sudah tidak asing lagi Juga sudah Mengambil formulir Di PDIP Abdul Wahid Abdul Wahid ini sekarang Sedang Menjabat sebagai Anggota DPR RI Dan menjadi Ketua Partai Kebangkitan Bangsa PKB Dia adalah Tokoh muda Yang berasal Di kawasan Riau Pesisir Tepatnya Di Kabupaten Indra Giri Hilir Beliau Beliunya cukup Bertabur Di jalan-jalan Strategis Dalam Kota Bukan Baru Ini Juga ada Nama yang sudah Sangat tenar Haji Anas Mahmun Kami Di Riau ini Memanggilnya Atuk Usianya Sudah Cukup Tua Tapi Semangat Untuk Berjuang Dalam politik Tidak kalah Dengan anak-anak muda Beliau Mantan Gubernur Riau Juga mantan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Di tangan Anas Mahmun Negeri Seribu Kuah Rokan Hilir itu Mengalami Kemajuan Pembangunan Yang Sangat Pesat Kalau Melihat Atuk Bertarung Mengingatkan Kita kembali Pada pertarungan Politik Tahun-tahun Sebelumnya Dia berhasil Mengalahkan Calon-calon Kuat pada Masa itu Seperti Herman Abdullah Mantan Wali Kota Pekanbaru Partai-partai Lain Sedang Mempersiapkan Diri Untuk Membuka Pendaftaran Bakal Calon Di Golkar itu Paling tidak Mencuat Beberapa Nama Ada Nama Haji Haris Yang tadi Kami Sebut-sebut Mendaftar Di PDI Perjuangan Ada Nama Haji Muhammad Wardan Wardan Ini Figur Yang Cukup Tenang Pembawaannya Low Profil Dan Menjadi Bupati Di Kabupaten Indra Girihilir Selama Dua Perude Sekarang Ketua DPD Partai Golkar Di Kabupaten Indra Girihilir Nah Selain Haris Kemudian Wardan Sebenarnya Ada Satu Nama Lagi Yang Selalu Menjadi Perbincangan Hangat Di Internal Masyarakat Terutama Di Internal Para Wartawan Dokter Andus Haji Samsuar MSI Mantan Gubernur Riau Yang Baru Saja Pada Pemilihan Legislatif Kemarin Mengantongi Suara Terbanyak Terpilih Sebagai Anggota DPRRI Partai Golkar Daerah Pemilihan Riau 1 Selain Nama-nama Yang tadi Kami Sebutkan Masih Ada Sebenarnya Nama-nama Lain Yang Cukup Berminat Dan Balihonya Sudah Terpasang Di Dalam Kota Seperti Nama Idris Laina Idris Laina Ini Denkot Partai Golkar Yang Kalau Saya Tidak Salah Itu Sudah Empat Periode Menjadi Anggota DPRRI Dari Daerah Pemilihan Provinsi Riau Pilek 2024 Nasib Tidak Berpihak Kepada Idris Laina Suaranya Tidak Mencukupi Kalah Dari Kawan Separtai Yulisman Yang Sekarang Menjabat Ketua DPRD Provinsi Riau Nah Nama Nama Lainnya Juga Muncul Haji Nazarudin Ini Agak Unik Haji Nazarudin Tokoh Muda Di Golkar Sekarang Menjabat Wakil Bupati Kabupaten Pelawan Kalau Kita Lihat Baliho Baliho Terpampang Cukup Besar Di Beberapa Ruas Jalan Protokol Nah Bagaimana Dengan Partai Demokrat 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 Ini Paling Tidak Itu Ada Dua Kader Yang Sekarang Sedang Kuat Bersosialisasi Yang Pertama Adalah Haji Ahmad Ahmad Saat Ini Menjadi Anggota DPRRI Beliau Pernah Menjadi Bupati Kabupaten Rokan Hulu Selama Dua Perode Nama Ahmad Bertiup Kencang Bersama Dengan Kader Partai Demokrat Lainnya Haji Muhammad Nasir Haji Muhammad Nasir Ini Sebenarnya Bukan Pendatang Baru Di Provinsi Riau Dia Politisi Yang Sekarang Menjadi Anggota DPRRI Bagaimana Bagaimana Dengan PKB 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 Ini Setakat Ini Riau Itu Sebenarnya Punya Dua Kader Potensial Dari Partai Kebangkitan Bangsa Yang Pertama Dulu Ada Namanya Insinyur Lukman Edy Pernah Menjadi Anggota DPRRI Kemudian Pernah Menjadi Menteri Di Zaman Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Dan Sekarang Untuk Urusan Pilgubri Lukman Edy Tidak Banyak Terdengar Lagi Namanya Tapi Ada Di Bawah Lukman Edy Tokoh Muda Namanya Abdul Wahid Yang Sekarang Menjadi Ketua PKB Provinsi Riau Dan Sudah Dua Periode Menjadi Anggota DPRRI Wahid Akan Muncul Sebagai Salah Satu Pembaru Politik Di Tanah Melayu Ini Untuk Calon Gubernur Riau Tapi Benarkah Wahid Berani Mencalonkan Diri Sebagai Gubernur Riau Atau Hanya Menembak Posisi Wakil Gubernur Nanti Akan Kita Lihat Dalam Perjalanan Waktu Nah Samping PKB Ada Partai Nasdem Nasdem Juga Memiliki Kader-kader Yang Potensial Untuk Menjabat Gubernur Paling Paling Tidak Ada Dua Nama Yang Kami Catat Yang Pertama Adalah Brigadir Jenderal Purna Wirawan TNI Edi Natar Nasdion Di Natar Nasdion Ini Sekarang Kalau Saya Tidak Salah Dia Menjadi Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Mantan Wakil Gubernur Riau Dan Kemudian Menjadi Pejabat Gubernur Riau Lalu Kukuhkan Menjadi Gubernur Definitif Masa Tugasnya Sudah Selesai Nah Edi Natar Ini Termasuk Tokoh Muda Bukan Tokoh Muda Tokoh Yang Enerjik Yang Terkenal Dengan Gerakan Subuh Berjemaah Setiap Pagi Semasa Beliau Menjadi Wakil Gubernur Sampai Menjadi Gubernur Bahkan Sampai Sekarang Mempelopori Gerakan Subuh Berjemaah Jadi Namanya Cukup Diminati Karena Ketegasannya Disiplinnya Keberaniannya Di dalam Mengambil Tindakan-tindakan Di Tanah Melayu Ini Di Natar Bolehlah Disebut Tokoh Yang Sekarang Berada Di Atas Angin Karena Banyak Ditopang Oleh Tokoh-tokoh Daerah Termasuk Dari Lintas Etnis Atau Lintas Suku Nah Disampingi Di Natar Ada Figur Lain Dari Nasdem Namanya Yopi Arianto Yopi Arianto Ini Dulu Adalah Kader Partai Golkar Yang Dua Prode Menjabat Sebagai Bupati Indra Kirihulu Sekarang Berkhidmat Di Partai Nasdem Dan Akan Berjuang Juga Bersama-sama Dengan Edy Natar Nasution Untuk Mendapatkan Rekomendasi Dari Partai Nasdem Nah Bagaimana Dengan PDIP PDIP Ini Yang Belum Kita Lihat Siapa Figur Kader Yang Akan Mencuat Ke Permukaan PDIP Ini Pada Pemilu 2024 Kemarin Itu Berhasil Hampir Sebagai Partai Pemenang Di Riau Bahkan Ketua DPRD Provinsi Riau Yang Sekarang Dijabat Oleh Golkar Akan Diambil Alih Oleh PDIP Pada 2024 Tidak Hanya DPRD Provinsi Beberapa Kabupaten Kota Pun PDIP Cukup Berhasil Mendapatkan Kursi Ketua DPRD Karena Ia Sukses Memperoleh Suara Terbanyak Di Beberapa Kabupaten Kota Nah Salah Satu Keberhasilan PDIP Menang Di Provinsi Riau Ini Itu Tidak Lepas Dari Kepimpinan Haji Zukri Misrang Tokoh Muda Yang Sekarang Menjadi Bupati Di Kabupaten Pelanawan Sekaligus Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Apakah Zukri Akan Mencalonkan Diri Dari PDIP Menjadi Gubernur Riau Ini Yang Belum Dapat Kami Jawab Tapi Kabar Angin Yang Beredar Kuat Kemauan Politik Zukri Lebih Memilih Untuk Menjadi Bupati Prode Kedua Di Kabupaten Pelawan Dibandingkan Untuk Menjadi Calon Gubernur Riau Disamping Usianya Masih Muda Pun Dia Masih Memiliki Sisa Jabatan Satu Perjuangan Tidak Tau PDP Akan Merekomendasikan Kesiapa Untuk Posisi Calon Gubernur Riau Pada Tahun 2024 Di luar PDP Ada PKS Setakat Ini Figur PKS Yang Muncul Ke permukaan Dan Selalu Intens Berkomunikasi Politik Dengan Banyak Piat Adalah Dr. Haji Sahrul Aidi Ma'azad LC Beliau Adalah Anggota DPRRI Yang Kembali Terpilih Pada Prode Kedua Setelah Lama Berkifrah Di DPRD Kabupaten Kampar Lalu Lalu Sekarang Di DPRRI Nah Sahrul Aidi Cukup Inten Berkomunikasi Politik Dengan Berapa Tokoh Bahkan Di Berapa Media Sosial Yang Dia Unggah Sendiri Terlihat Sahrul Berkomunikasi Politik Dengan Samsuar Dengan Edi Natar Nesdion Dan Dengan Tokoh-tokoh Lain Tapi Belum Diketahui Apakah Sahrul Akan Mencalon Kendiri Sebagai Gubernur Riau Atau Mengambil Posisi Sebagai Wakil Gubernur Riau Bisa Juga Tidak Dua-duanya Dia Lebih Cenderung Untuk Berkifrah Politik Di Senayan Sebagai Anggota DPRRI Nah Itulah Beberapa Nama Yang Sekarang Muncul Ke Permukaan Di Tanah Melayu Di Luar Itu Sebenarnya Ada Nama-nama Yang Sudah Santer Disebut Tapi Belihonya Belum Muncul Misalnya Dokter Firdaus STMT Dia Ini Calon Bukan Calon Dia Mantan Wali Kota Pekamaru Di Oprode Yang Cukup Rahasil Dan Figurnya Sangat Visioner Kita Tunggu Debut Politik Sam Firdaus Apakah Dia Akan Berlabuh Ke Nasdep Atau Berlabuh Ke PDIP Ini Juga Belum Kita Ketahui Tapi Namanya Sudah Santer Nah Disamping Sam Suar Disamping Firdaus Nama Lain Yang Cempat Muncul Tapi Sekarang Mulai Agak Tenggelam Dokter Haji Sam Surijal MSI Kami Memanggilnya Pak Sam Dia Mantan Bupati Bengkalis Dua Prode Sekarang Menjadi Anggota DPRRI Duduk Sebagai Wakil Ketua Komisi Dua Di awal-awal Pilek Pak Sam Ini Cukup Gencar Bersosialisasi Menjadi Bakal Calon Gubernur Bahkan Sempat Diwacanakan Akan Berpasangan Dengan Septina Primawati Rusli Tapi Belakangan Namanya Menghilang Seiring Dengan Merosotnya Perolehan Kursi Petiga Di Provinsi Riau Sehingga Semangatnya Pun Untuk Bertarung Kepolitik Ini Seperti Kehabisan Vitamin Mudah-mudahan Pak Sam Kembali Bangkit Untuk Muncul Sebagai Bakal Calon Gubernur Riau Lagi Nah Masyarakat Sekarang Ini Sedang Menunggu Nama SF Haryanto Apakah Ia Akan Ikut Meramaikan Bursa Pencalon Gubernur Atau Tidak SF Haryanto Ini Sekarang Menjabat Sebagai PJ Gubernur Riau PJ Gubernur Riau Ada Yang Menyebut Pak PJ Ini Juga Sedang Mempersiapkan Diri Sebagai Calon Gubernur Ada Juga Yang Menyebut Dia Tidak Ikut Bertarung Kita Lihat Waktu Tapi Kalau SF Haryanto Ikut Mencalonkan Diri Bertarung Berkompetisi Politik Dengan Figur Figur Lain Ini Jelas Akan Ramai Jadi Bursa Pencalonan Gubernur Itu Sekarang Sudah Mulai Marah Khususnya Di Kota Pekan Baru Dan Beberapa Kabupaten Kota Di Provinsi Riau Ini Dengan Kemunculan Banyak Baliho Di Beberapa Tempat Pemilihan Kepala Daerah Serentak Itu Baru Akan Dimulai Tahapannya Pada Agustus Tapi Pada Tingkat Partai Sekarang Sudah Dilakukan Proses Seleksi Atau Proses Penjaringan Oleh Masing-masing Partai Kalau Kita Mengacu Kepada Jadwal Yang Sudah Ditetapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Tahapan Perkada Itu Dimulai Pada 27 Sampai 29 Agustus Untuk Pendaftaran Pasangan Calon Kemudian 27 Agustus Sampai 21 September Adalah Tahapan Penelitian Persyaratan Calon Kemudian 22 September Tahapan Penetapan Pasangan Calon Lalu 25 September Sampai 23 November Tahapan Kempanye Nah Tahapan Pemunggutan Suara Itu Menurut Jadwal KPU Ditetapkan Pada Tanggal 27 November Kemudian 27 November Sampai 16 Desember Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Mari Kita jaga Jadwal ini Kita intip Terus Siapa Nama-nama Potensial Yang akan Memimpin Provinsi Di atas Minyak Di bawah Minyak Tapi Jangan Anda Lewatkan Juga Disamping Calon Yang Diusung Oleh Partai Politik Kita Juga Akan Melihat Calon Persorangan Yang Sekarang Mungkin Lagi Sibuk Menyiapkan Dukungan Kita Belum Tahu Siapa 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 Saja Bakal Calon Perorangan Yang Sekarang Sedang Mempersiapkan Diri Nah Sebagaimana Telah Ditetapkan Oleh KPU Untuk Calon Perseorangan Ini Atau Calon Independen Jumlah Minimal Dukungan Jumlah Minimal Dukungan Itu Adalah 8,5% Kalau 8,5% Ini Dikonversikan Kedalam Bentuk Jumlah Penduduk Maka Kira-kira 402.000 Lebih 402.000 Lebih Dari 4.732.174 Daftar Pemilih Di Provinsi Riau Baik Sahabat Berazam Itu sekilas info Kita Akan Bertemu Kembali Dengan Informasi Yang Lebih Tajam Lagi Dari Hari Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh